Robert Brazil JR sangat mencintai istrinya Novin Takurnia Putri dan istrinya merupakan dunianya baginya Hal itu disampaikan Rifai Idris Paman dari Novin Takurnia Putri saat ditemui tribunjateng.com di rumah duka Jalan Pudak Sari 2, Pudak Payung, Semarang Selasa 11 Oktober 2022 Bilang di WA itu, Novita itu dunia aku Cinta aku selamanya, gak ada yang menggantikan dia Ungkapnya, Rifai mengaku melakukannya komunikasi dengan Robert Brazil JR, suami Novita Kurnia Putri pada Senin 10 Oktober 2022 malam Kalau komunikasinya sih tadi malam saya juga WA bilangnya yang penting sabar Dalam komunikasi tersebut, Rifai mengatakan bahwa Robert sangat terpukul atas kejadian yang menewaskan istri tercintanya itu meninggal dunia Saking cintanya sama Novita, dia terpukul juga sih Bilangnya, angkel-angkel doakan ini, ini, ini Ujarnya Dalam komunikasi itu, Rifai juga memberikan pesan kepada Robert untuk tetap menjaga kesehatan walaupun istrinya telah tiada dan segera membawa jenazah istrinya tersebut ke Indonesia Udah lah, yang penting kamu sehat Aku sayang kamu, yang penting bawa istri kamu kesini bagaimana caranya Menurut Rifai, Robert Brazil JR ingin sekali bertemu ibu dari Novita Kurnia Putri yang saat ini tinggal di Pudak Payung, Banyumanik, Kota Semarang Katanya pokoknya saya mau ketemu sama mamah, kepingin kesini Sebelumnya, diberitakan mengenai kabar tewasnya Novita Kurnia Putri di Texas, Amerika Serikat Pihak keluarga mendapat kabar dari suami Novita pada Kamis 5 Oktober 2022 Pukul 5 waktu Indonesia Barat Hal itu disampaikan Maria Kerabat Novita saat ditemui tribunjaten.com di rumah duka Jalan Pudak Sari 2, Pudak Payung, Semarang, Senin 10 Oktober 2022 Kami dari pihak keluarga langsung kontak ke KJRI Ungkapnya Ia mengatakan setelah mendapat kabar tersebut dari pihak KJRI langsung turun tangan dan meminta keterangan dari berbagai pihak Lalu mereka langsung mencari datanya kita dan kita juga dibantu oleh Kemenlu di Direktorat PWNI Jelasnya Untuk jenazah korban sampai ke Indonesia pihak keluarga belum mengetahui dan masih menunggu Kami masih menunggu dari pemerintah mengeluarkan surat sertifikat kematiannya Jadi karena kita tidak bisa memaksa karena kejadian ini berada di negara lain Katanya Menurutnya, semua pihak yang ada di negara Indonesia sudah mengusahakan terkait pemulangan jenazah korban tersebut Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa supaya apa yang diusahakan bapak-bapak dan seluruh tim di KJRI dilancarkan Harapnya Diketahui bila peristiwa penembakan yang menyebabkan Novita Kurnia Putri tewas terjadi pada Rabu 4 Oktober 2022 Maria tak tahu persis bagaimana kronologi kejadian tersebut Namun, ia menyebut bila Novita terkena tembakan saat sedang menggunakan komputer Namun, saat ditanya mengenai sosok Novita Maria tak bisa menceritakan banyak Sebab saat ini keluarga masih dalam suasana berduka Nanti kami akan beri keterangan dalam waktu dekat Katanya Meski begitu, Maria membenarkan bila Novita tinggal bersama suaminya di Amerika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!